Pemirsa Kapolres Moro Jambi AKBP Moharman Arta kembali menyuruhkan anggota Polri dan jajarannya di wilayah Kabupaten Moro Jambi untuk selalu menjaga netralitas anggota Polri untuk pemilu 2024 mendatang. Dengan tegas Kapolres Moro Jambi AKBP Moharman Arta, anggota Polri dan jajaran wilayah Polres Moro Jambi berkomitmen untuk menjaga netralitas selama pemilu. Ia mengatakan tugas seluruh unsur Polri di Kabupaten Moro Jambi adalah memastikan bisa menjaga suasana yang kondusif pada pemilu 2024. Kapolres Moro Jambi AKBP Moharman Arta mengatakan, netralitas di jajaran Polri khususnya Polres Moro Jambi tentu sangat dijunjung tinggi sehingga dirinya terus mengingatkan kepada anggotanya kembali mengingatkan agar netralitas di pemilu 2024. Tugasnya Polri tentu menjaga keamanan dalam pemilu agar berjalan lancar, sehingga jika ada anggota yang terbukti bersalah dan melanggar maka akan diberi sanksi tegas. Pemilu ke depan tidak ada masalah, kami khususnya di Kabupaten Moro Jambi, kami Polres Moro Jambi beserta seluruh stakeholder siap. Untuk masyarakat juga kami harapkan turut berperan serta aktif membantu menjaga stabilitas kondisi keamanan ketertipan di wilayahnya masing-masing terkait pemilu, tidak mudah provokasi, dan nantinya dapat berpartisipasi aktif memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemilu. Berapa personil yang kita siapkan pada pemilu? Untuk khusus, untuk kooperasi mantap rata dari Polres Moro Jambi menurunkan 302 personil, nantinya kami akan minta perbantuan BKO dari Polda untuk pasukan sekira 20 ton. Kapolres Moro Jambi juga mengimbau dalam pemilihan umum tahun depan, diharapkan kepolisi yang bisa bersinergi dengan semua stakeholder, guna mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Terima kasih.